Ingin operasi plastik? Amanda Manopo merasa wajahnya saat ini terlalu tembem. Aktris Amanda Manopo kini tengah tidak percaya diri, dengan penampilan fisiknya terutama bagian wajahnya. Hal tersebut terungkap saat Amanda Manopo tengah konsultasi di sebuah klinik kecantikan. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Amanda Manopo Update beberapa waktu lalu, saat itu Amanda Manopo tengah berkonsultasi di klinik perawatan dan kecantikan. Diketahui, Amanda Manopo ingin mengubah wajahnya. Kondisi wajah Amanda Manopo saat ini dirasa dirinya tidak membuatnya nyaman sewaktu bekerja. Amanda berasa wajahnya saat ini terasa sangat tembem, apalagi kini dirinya tengah syuting film horor terbaru bersama Aliyah Tusharif. Wajah Amanda Manopo sering disempat close-up untuk melampilkan ekspresi mukanya di film tersebut. Wajahnya yang dirasa tembem itu membuat perempuan berusia 23 tahun ini tidak percaya diri saat syuting film tersebut. Amanda ingin mengubah wajahnya agar tidak terlalu besar dan tidak tampak tembem. Tak hanya itu, Amanda Manopo pun mengeluh karena poli-poli di wajahnya sangat mengganggu. Dokter tantas menyarankan agar Amanda disuntik DNA Salmon untuk mengecelkan poli-poli tersebut. Kemudian, sang dokter menyarankan Amanda Manopo untuk menggunakan mochi skin. Amanda pun tampaknya mau mengikuti saran dari dokter. Padahal, Amanda Manopo selalu dipuji sebagai aktris wanita muda yang berbakat serta sangat cantik. Bukan hanya kaum pria, bahkan fans dari kadang-kadang perempuan pun banyak yang memuji kecantikan natural Amanda Manopo. Belum diketahui pasti apakah Amanda Manopo akan operasi plastik atau tidak. Namun, dibalik kesempatan fisik yang kini dimiliki Amanda Manopo, pemeran Andin di sinetron di kata jenta ini ternyata masih merasa insecure atau tidak percaya diri atas kondisi wajah dan tubuhnya.